Tanya dia aja, sinergitas dan kolaborasi lintas sektor menjadi upaya penting yang harus dilakukan guna mewujudkan keselamatan transportasi. Masih tingginya kasus kecelakaan membuat upaya ini harus terus ditingkatkan guna mendekat jatuhnya korban di jalan raya. Pentingnya sinergitas dan kolaborasi lintas sektor mengwujudkan keselamatan transportasi mengemuka dalam dialog lalu lintas yang digelar Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas 2 Aceh. Kondisi ini menyusul masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia tak kecuali di Aceh. Dalam diskusi yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Panitia menghadirkan Pemateri Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, serta Direktur Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Materi juga disampaikan Ketua DPD Organda Aceh dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Aceh atau MTI. Di Pandu Kepala UPTD Transkota Raja Aceh, dialog dihadiri Kepala Dinas Perhubungan dari sejumlah kebupaten kota di Aceh dan mahasiswa sejumlah kampus. Dalam dialog, Pemateri memaparkan perkembangan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang cenderung meningkat setiap tahun, termasuk di Aceh. Hingga Maret 2024, kasus kecelakaan di Aceh mencapai 304 kasus atau meningkat 11% dibanding periode yang sama di bulan Maret 2023 yang hanya 63 kasus. Untuk itu, menanamkan kesadaran sejak dini harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Tak hanya itu pengawasan dan penegakan hukum yang ketat serta yang efektif perlu ditingkatkan serta diimbangi upaya perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta desain jalan yang aman. Kondisi ini menyusul kompleksitas penyebab kecelakaan yang dinilai tidak hanya dipicu faktor manusia, tapi juga infrastruktur jalan dan kendaraan maupun lingkungan. Untuk angka kecelakaan di Aceh, rata-rata kejadian lakanya itu kejadian per hari dengan faktoritas berubah meninggal dunia lebih kurang dua setiap harinya. Ini juga adalah angka yang termasuk tinggi dibanding dengan beberapa provinsi dengan jumlah penduduk kita dan kendaraan yang ada di Universitas Aceh. Nah ini juga sebaiknya hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, walaupun memang penyebab kecelakaan tersebut masih banyak disebabkan oleh faktor manusia. Selain diskusi, peringatan pekan keselamatan jalan atau PKJ juga diisi aneka lomba seperti mewarnai untuk anak usia dini, lomba video bagi pelajar, hingga safety riding bagi komunitas motor. Sosialisasi keselamatan yang digelar di kalangan pelajar SMA. Kegiatan pekan keselamatan jalan ini merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan amanat daripada perserikatan bangsa-bangsa, di mana kita dalam rangka menekan angka kecelakaan yang ada di Indonesia. Angka kecelakaan yang sangat tinggi di Indonesia ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan di dalam rangka pekan keselamatan ini kita bersama lima pilar, yaitu dari Kementerian Perhubungan, dari Kepolisian, dari Jasa Raharja, dan dari Kepolisian PU, dan dari Organda selama kegiatan. Ini kita bersama-sama mencanangkan program untuk bagaimana kita menekan angka kecelakaan yang ada di Indonesia. Usai diskusi, pemateri dari lima pilar keselamatan berlalu lintas ini juga menandatangani komitmen bersama mencegah kasus kecelakaan di Aceh, termasuk mengawasi kendaraan yang memenuhi standar keselamatan, serta pemanfaatan teknologi inovasi guna mencegah tingginya kasus kecelakaan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Ainyus melaporkan.